Halo semua, perkenalkan. Nama saya Sakinah Jamal Talib, dokter muda radiologi. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai peran radiologi konvensional pada spondylolisthesis. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu spondylolisthesis. Spondylolisthesis adalah suatu kondisi di mana terjadi adanya vertebral body yang tergelincir, baik ke depan maupun ke belakang, terhadap vertebral body yang berdekatan. Epidemiologi pada kasus spondylolisthesis yaitu di mana lokasi kejadian terbanyak itu di antara lumba 5 dan sakun 1, Kemudian untuk tipe ismik yang terjadi pada remaja, lebih sering terjadi daripada tipe degeneratif yang banyak terjadi pada dewasa. Dan angka kejadian spondylolisthesis, menurut beberapa penelitian, lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Klasifikasi WILDS yang digunakan untuk spondylolisthesis membaginya menjadi 5 titel, yaitu tipe 1, hominital, tipe 2, ismik, tipe 3, degeneratif, tipe 4, trauma, dan tipe 5, patologikan. Dan untuk grading keparahan spondylolisthesis, disini menggunakan grading meyerbin yang membagi 5 grit berdasarkan berapa persen pergeseran superior endplate terhadap vertebral body yang berada di bawahnya. Dan berikut adalah patofisiologi terjadinya spondylolisthesis. Gejala yang dapat terjadi pada spondylolisthesis umumnya yaitu adanya lower back pain dengan nyeri yang semakin memburuk dengan fleksi dan ekstensi pada fragment tersebut. Nyeri ini bersifat radikuler dan membaik dengan mengistirahatkan punggung. Gejala lain yang dapat terjadi yaitu adanya kelemahan pada kaki hingga mati rasa, dan juga adanya hilang kontrol dan kelemahan pada fisika urinani. Selanjutnya, bagaimana gambaran lumbal X-ray pada kasus spondylolisthesis? Berikut adalah contoh gambaran lumbal X-ray pada spondylolisthesis. Terdapat tiga posisi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis spondylolisthesis, yaitu yang pertama adalah posisi AP. Di sini kita dapat menilai apakah ada penyempitan dari celah sendi. Pada contoh yang ada di gambar, ini menunjukkan adanya penyempitan celah sendi pada L5 dan S1. Yang kedua, yaitu dari posisi lateral. Di sini kita dapat melihat dengan jelas adanya disalignment pada vertebrae dan kita juga dapat melihat arah dari pergeseran vertebrae tersebut. Pada contoh di gambar ini, didapatkan adanya disalignment pada L5 dan S1 yang menunjukkan adanya pergeseran vertebrae. Yang ketiga, yaitu posisi oblique, yang di sini kita dapat melihat tanda khas yang bernama scotty dog sign yang menggambarkan sisi posterior lumbal yang hanya terlihat dari posisi oblique. Pada spondylolisthesis, akan didapatkan adanya gambaran seperti patah atau collar pada neck of the dog seperti pada gambar yang ada di contoh. Dan terkhusus pada posisi lateral, kita dapat melihat arah pergeseran lumbal yang terbagi menjadi dua, yaitu antrololisthesis atau pergeseran ke depan dan retrololisthesis atau pergeseran ke belakang. Dari hasil lumbal X-ray tiga posisi, kita dapat mengevaluasi pada vertebrae apakah ada kelayingan sehingga menyebabkan spondylolisthesis. Untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, dapat digunakan MRI untuk melihat dengan jelas di slippage atau pergeseran diskus sehingga dapat dengan yakin menegapkan apakah ini sebuah spondylolisthesis atau tidak. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.